sebelum lanjut subscribe bunyikan loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Kamalopang Group kali ini Kamalopang akan membahas ikan Sumatra atau Tiger Blub ya langsung aja ya kita bahas ikan Sumatra atau ikan Tiger Blub ini bisa dikatakan menurut pengalaman pribadi ini ya jadi ikan Tiger Blub ini galak ya bisa dikatakan galak dengan ikan-ikan kecil lainnya atau ikan lainnya jadi yang matching yang biasa saya gabungkan biasanya itu ikan Black Tetra ya jadi cuma Black Tetra yang kayaknya masih bertahan sampai detik ini jadi mereka akur-akur aja kalau sama Black Tetra jadi kalau sama Molly waduh hancur itu dikanibal dimakan sama ikan Sumatranya nggak tahu kenapa kok bisa begitu ganasnya ikan Sumatra atau ikan Tiger Blub ini bisa dikatakan kalau kelompoknya ini besar sekalian ya jadi besar gitu ini kan ikan Sumatra ini berkelompok jadi kalau kelompoknya itu besar banget kemungkinan untuk agresinya atau galaknya itu kayaknya berkurang jauh deh tapi kalau udah kelompoknya jumlahnya cuma dikit cuma 5 atau 6 waduh galaknya minta ampun kalau ada ikan lain selain ikan Sumatra wah hancur dikanibal dimakan digigit dan banyak lagi lah biasanya sih yang digigit dulu itu siripnya ya sirip ikan lainnya itu loh ikan lainnya itu biasanya yang diserang siripnya jadi digigit terus kan hancur jadinya akhirnya infeksi akhirnya ya mati ikan yang digigit itu ya saran saya jangan mencampur ikan Sumatra atau ikan Tiger Blub ini dengan ikan-ikan kecil lainnya ya apalagi mencampurnya sama ikan kupi atau neon aduh hancur itu rebut makanan aja nggak bisa nggak bisa menang mereka jadi yang cocok ikan untuk dicampur dengan ikan Sumatra ini ya menurut saya ya ini ikan Black Tetra ya cuma Black Tetra aja yaps itu adalah sedikit informasi tentang ikan Sumatra keganasan dari ikan Sumatra atau Tiger Blub dari pengalaman pribadi saya ya semoga sedikit informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih